Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama MHC Muhammad Hizim Construction Kali ini saya akan sharing Masalah pengecoran guys Ya, pengecoran Yang kita sharing untuk kesempatan kali ini Menggunakan Concrete pump kodok ya Seperti apakah bentuknya Mari, let's go Nah guys, inilah video Yang akan kita update untuk kesempatan kali ini Sekarang Kita ada lagi kegiatan Pengecoran guys, untuk lantai 3 Dan Alat yang kita gunakan Yaitu pump kodok Seperti apa bentuknya Bentuknya Seperti yang kalian Lihat di depan Nah, inilah namanya Pumpa kodok guys Kenapa Dibilang pumpa kodok Bentuknya itu Menyerupai kodok Seperti apakah Kodok itu duduk Seperti itu pula Bentuknya Itu yang ada di depan kalian Inilah Concrete pump Yang berbentuk Kodok Tapi secara Railnya Tidak berbentuk sama sekali Hanya Perawakannya Perawakannya Seperti kodok Untuk sistemnya Yaitu Sama Kayak Concrete pump Mobile Hanya saja Bedanya Kalau Concrete pump Mobile itu Dia Berada di atas Mobil Bisa Dimobilisasi Dengan mudah Ya Kalau ini Tidak bisa Dia duduk Setempat Ya Diam disitu Tidak Secara mobilisasi Tidak Tidak Lebih baik Ya Tidak lebih baik Daripada Concrete pump Mobile Karena Concrete pump Kodok ini Tidak mempunyai Ban Ya Ban Untuk Mobilisasinya Hanya Mempunyai Kaki-kaki Yaitu Tuh Di depan Ya Kakinya ada Empat Sisi Depannya Ada dua Sisi belakang Ada dua Dan Disitu Akan Merupakan Inflow Ya Inflow Untuk Betonnya Sendiri Betonnya Sendiri Sama Seperti Halnya Dengan Concrete pump Mobile Jadi Mobil mixernya Akan Menuangkan Betonnya Ke Wadah Yang ada Di depan Sana Kemudian Akan Disalurkan Dengan Sistem Pompa Makanya Dibilang Concrete pump Ya Concrete Yaitu Beton Pump Itu Adalah Pompa Berarti Alat Ini Digunakan Untuk Memompah Beton Dari Titik Awal Ke Titik Yang Akan Dilakukan Pengecoran Seperti Itu Untuk Penyaluran Sendiri Melalui Pipa 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 Ukuran Pipa Dengan Ukuran 5 Inci Kurang Lebih 5 Inci Terlihat Di Ukuran Di Sana Yaitu 125 X 8 Mili X 3000 3000 Mili Berarti Untuk Diameter Pipanya Sendiri Memakai 125 Mili Jadi Bener Kalau 125 Mili Itu Sama Dengan Dengan 5 Inci Jadi Diameter Pipanya Sendiri Pakai Yang 5 Inci Untuk Panjang Sendiri Berpipa Itu Yaitu 3 Meter Untuk Ketebalannya 8 Mili Meter Untuk Prosesnya Sendiri Seperti Ini Ya Bisa Kalian Lihat Jadi Beton Yang Ada Di Dalam Truck Mixer Itu Dituangkan Kedalam Wadah Ini Yang Ada Di Depan Anda Kemudian Dipompa Kemudian Disalurkan Melalui Pipa Pipa Ini Ini Posisi Yang Lain Ya Inilah Pipa Pipa Penyaluran Dari Beton Yang Dituangkan Kedalam Wadahnya Tersebut Ya Ini Jadi Ini Bentunya Dirakit Dulu Ya Sebelum Dilakukan Pengerjaan Ini Ini Posisi Horizontal Ya Posisi Horizontal Ini Juga Posisi Horizontal Untuk Posisi Partikalnya Ada Disana Diposisikan Di Arah Sana Ya Jadi Setiap Pipa Itu Di Ikat Dengan Klep Mini Klaim Itu Klaim Sesuai Dengan Ukuran Pipanya Sendiri Yaitu 125 Mili Ini Masih Posisi Horizontal Dan Ini Mengarah Ke atas Posisi Vertikalnya Yaitu Klaim Ini Merupakan Elbow Ya Elbow Kalian bisa Lihat Sendiri Terus Ada Goyangan Loh Itu Posisinya Beton Sedang Dipompa Ya Jadi Begitulah Cara Pengecoran Dengan Menggunakan Concrete Pump Kodo Ya Concrete Pump Kodo Oke guys Terima kasih Sudah Sudah Menonton Subscribe Like Comment And Share Thank you Guys Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye